Hai para investor, ketemu lagi sama saya Vina Saputrayer, Traster Trooperty Agent. Nah, hari ini saya lagi ada di Puri 11 untuk lihat show unit terbaru dari Puri 11 ukuran 7x12.5. Mau tahu seperti apa? Kita lihat ya sekarang. Nah, untuk show unit di 7x12 ini bisa kita lihat carportnya ini bisa untuk dua mobil ya. Dan kanopinya ini nanti sudah dapat seperti dengan show unit, jadi sama seperti show unit. Nah, untuk batu-batu hiasan di depan ini yang berwarna biru ini nanti konsumen bisa memilih mau tampaknya seperti apa. Jadi ada beberapa pilihan yang ditawarkan dari Puri 11, nanti tinggal dipilih sama konsumennya. Yuk, kita lihat ke dalam. Halo, nah ini nanti di Puri 11 ini tipe 7x12.5 sudah dapat smart door lock ya dan pintunya seperti ini. Berikut juga dengan keramik, juga lantai yang di kamar. Nah, kita lihat ini kita ada di living room. Begitu masuk living room, nah langsung connecting dengan dining area, juga kitchen set. Nah, untuk kitchen setnya ini nanti sudah dapat kitchen set atas dan bawah, berikut dengan top table, kompor, dan sinknya. Nah, untuk sinknya nanti ini saya pastikan lagi ya, dapatkannya yang bulat seperti ini atau yang skandat kotak seperti biasa, nanti saya akan infokan lagi gitu. Nah, dari area kitchen ini kita ada satu kamar tidur di lantai bawah, berikut dengan kamar mandi di sebelahnya. Yuk kita lihat. Nah, ini adalah kamar tidur tamu atau kamar tidur anak atau untuk orang tua juga bisa, jadi jangan khawatir yang punya orang tua bisa diajak tinggal bareng karena sudah disediakan satu kamar tidur di lantai bawah. Jadi, orang tua tidak perlu capek-capek naik tangga ya, dan juga udah ada jendela. Jadi, untuk pencahayaannya bagus. Nah, di sebelah kanan saya, habis dari kamar, langsung ada kamar mandi. Yuk kita lihat. Nah, ini kamar mandi, lantainya juga udah seperti ini, shower, dapet semuanya udah seperti ini ya. Jadi, memang desain di Puri sebelah situ prestis ya, jadi memang dapetnya tuh bagus banget, udah bagus banget, jadi hanya perlu di dekor interior sedikit sekali. Oke, nah, dari sini, area belakang itu akan ada taman, seperti ini, dan di taman belakang sini, sebelah kanan saya ini ada kamar mandi untuk ART berikut dengan kamar tidurnya. Area sini bisa dialokasikan menjadi laundry area ya, jadi di situ udah ada colokan, untuk pump, segala macem, jadi kalau mau nyuci baju di sini bisa banget. Oke. Nah, sekarang kita ke lantai dua yuk untuk lihat kamar-kamarnya. Nah, ini adalah area tangganya, kita ke lantai dua, di lantai dua itu ada tiga kamar tidur. Nah, kita ke sebelah sini dulu ya, sebelah kanan saya, di sini adalah kamar tidur anak, dilengkapi juga dengan jendela, jadi pencahayaannya bagus banget. Oh ya, untuk diketahui juga, Puri sebelah sini punya ceiling yang tinggi ya, jadi sirkulasi udaranya itu bagus banget. Nah, di sebelah kamar anak pertama tadi, ada juga kamar anak kedua, di sebelah sini, atau bisa dijadikan kamar tamu. Nah, untuk area yang kamar satu-satunya lagi ini, jendelanya lebih banyak. Nah, kita bisa lihat, pastinya setiap kamar itu ada jendela, jadi nggak perlu khawatir untuk pencahayaan, semuanya dapet. Setelah itu, ada kamar mandi yang bisa digunakan untuk anak-anak. Nah, ini kita lihat kamar mandinya, terletak persis di sebelah kamar tidur anak kedua. Nah, persis di seberang kamar mandi anak, itu adalah kamar utama. Nah, kita lihat seperti apa kamar utamanya. Nah, ini adalah kamar utamanya, dengan jendela juga, jadi pencahayaannya bagus. Nah, mungkin untuk konsumen yang baru lihat, pasti bilang, kecil atau apa, tenang saja. Jadi, ini adalah desain dari Puri 11, jadi nanti dapetnya tidak seperti ini, tapi pelong. Jadi, nanti konsumen bebas untuk mendesain seperti apa, gitu. Nah, area sini adalah area working closet, berikut dengan meja rias. Sampingnya adalah area kamar mandi. Nah, di area kamar mandi ini juga terdapat sirkulasi udara yang sedikit dilebihkan. Jadi, ini bagus banget ya untuk udara, nggak perlu pasang exhaust fan lagi, tapi sudah ada lorong yang dihususkan untuk sirkulasi udara di kamar mandi. Juga, ininya nanti semua udah dapat, jadi konsumen tidak perlu desain kamar mandi lagi dan sudah seperti apa adanya. Oh, ya di kamar mandi ini mungkin di video tidak ada shower, karena belum finishing selesai, tapi nantinya akan dipasangkan showernya. Yuk, kita lihat yang lain. Nah, area tangga menuju ke lantai tiga ini ada sedikit ceiling yang ditransparankan, supaya menjadi fungsi untuk pencahayaan di tangga. Jadi, tanpa perlu lampu, kita tetap ada penerangan dari atas. Nah, ini kita ada di sky villanya, di lantai tiga. Nah, ini bisa dialokasikan menjadi ruangan untuk bekerja, maupun ruangan untuk anak-anak sekolah ya. Jadi, post-pandemic situasi ini, jadi semua orang ini perlu banget untuk ruang kerja pribadi. Jadi, bisa walk home home maupun anak-anak untuk school from home. Nah, di sky villa ini kita bisa lihat tuh di lantai, di ceilingnya ada kaca-kaca yang memang dipasang seperti itu untuk pencahayaan, jadi siang hari itu pencahayaannya bagus banget, tanpa perlu nyalain lampu. Nah, area sini mungkin bisa buat tangki air ataupun area untuk taruh-taruh outdoor atas. Jadi, memang udah ada tempat tersendirinya. Nah, ini adalah bagian yang paling istimewa dari Puri 11 di Heritage adalah sky villanya. Nah, kita bisa lihat di sini langsung, wah, luas banget langsung area terbuka gitu. Nah, di sini bisa buat ruang duduk-duduk, barbecue, bisa buat ngobrol. Di area sebelah sini, bisa dijadikan untuk tempat kita bersantai bersama keluarga, atau mungkin kalau anak-anak pagi-pagi sekolah di sini juga bisa sambil berjemur matahari biar sehat gitu. Nah, ini Bali banget ya. Nah, konsep Puri 11 di Heritage ini adalah Bali-Bali dan ini persis banget dengan konsep di Bali ya. Jadi, ini adalah show unit pertama yang saya datangin dengan konsep seperti ini, yang mana nantinya pohon-pohonnya ini juga sudah disediakan oleh developer. Jadi, kita tinggal merawatnya aja, nggak perlu pusing, mau taruh tanaman apa, ini sudah dipasang oleh developer. Keren banget ya konsepnya. Bagus banget ini. Jadi, berasa tinggal di Bali. Nah, di mana tadi sudah lihat sneak peek-nya Puri 11 di Heritage, ukuran 7x12,5. Menarik bukan? Dengan konsep Jakarta rasa Bali. Nah, langsung hubungi saya untuk nanti appointment, mau lihat show unit, karena sebentar lagi pasti akan dibuka dan pastinya akan ada diskon menarik yang menanti untuk konsumen. Jadi, jangan lupa hubungi saya untuk detail price list berikut dengan diskon-diskonnya. Ditunggu! Jangan lupa hubungi saya untuk menonton!